Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan saya Oke di video kali ini saya akan berbagi cara membuat umpan ikan bawal nah dan racikan ini masih jarang orang yang tahu ya temen-temen jadi umpan ini sangat jitu Oke dengan bahan utama saya menggunakan nasi temen-temen Nah jadi ini nasi ya Oke untuk bahan tambahannya disini ada telur yang sudah di rebus Hai ini telur mateng lalu ada susu dengkau dan satu saset santan kelapa dari sun karah Oke bagaimana cara saya meracik bahan ini sehingga menjadi umpan ikan bawal yang sangat ampuh dan jitu maka dari itu ikuti terus videonya jangan sampai di sekip biar kalian enggak salah paham yang untuk cara pembuatannya karena cara ini sangat mudah untuk dibuat sendiri di rumah bahan-bahannya pun cukup mudah untuk kita temukannya temen-temen dan tentunya harganya sangat terjangkau Hai Oke lanjut ke prosesnya ya Oke teman-teman untuk cara yang pertama kita masukkan dulu nasinya dan kita akan haluskan masih ini sampai benar-benar lembut ya Hai jadi kita akan becek nasi ini teman-teman sampai halus Nah kalau sudah halus seperti ini kita masukkan bahan-bahan selanjutnya yaitu disini ada satu butir telur ya ini sudah saya rebus kita masukkan semuanya teman-teman lanjut kita atuk sampai semua telur dan nasinya tercampur merata oke setelah saya becek sampai benar-benar tercampur merata ya telur sama nasinya sehingga warnanya berubah agak menjadi kekuningan seperti ini Hai dan aromanya wih aromanya ini sangat amis temen-teman Hai weh mantap ini pasti tergoda ya dengan aroma seperti ini ikan bawahnya Hai belum lagi nanti kita tambahkan ini satu bungkus susutin kau supaya baunya semakin amis dan gurih temen-temen pasti akan cepat merespon Hai nah ini santan kara kita masukkan semua juga Hai satu bungkus supaya lebih gurih baunya dan agak sedikit lebih wangi karena ikan bawah itu suka yang amis gurih dan wangi temen-temen pasti akan cepat merespon ya dengan aroma seperti ini Hai nah lanjut kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur merata nah ini sudah tercampur merata namun dan ini baunya amis wangi gurih ada semua ya di adonan ini nah kalau sudah begini langkah selanjutnya kita tambahkan pengeras untuk pengeras ke kalian berserah pakai apa aja ya kalau saya disini menggunakan tepung terigu karena tepung terigu ini tidak beraroma apa-apa atau hambar temen-temen jadi tidak merusak aroma ini ya aroma umpan peracikan ini ini cuma sebagai pengeras ini saya gunakan tepung terigu 5 sendok makan temen-temen saya masukkan semua ini nah oke kita atuk lagi nah oke teman-teman setelah saya aduk sampai merata jadi teksturnya seperti ini ya nah agak keras ya karena ada tepungnya dan aroma tepung tadi ini tidak merusak aroma dari rajikan ini ya karena bahwa si tepung yaitu hambar tidak berbawa apa-apa dan ini aromanya Hai ini aromanya wangi guri dan amis tetap positif ini ikan bawal pasti cepat merespon untuk menyambur umpan ini ya Hai nah kalau sudah tercampur rata seperti ini langkah terakhir kita masukkan ke dalam plastik lanjut kita kukus temen-temen untuk finishingnya biar makin sempurna ya Hai termasukkan ke dalam plastik semua kita kukus atau kita rebus sama aja temen-temen bisa dikukus dan bisa juga untuk direbus nah kali ini saya akan coba rebus umpan ini jangan lupa untuk dipipihkan biar cepat matangnya dan biar sempurna matangnya juga nah seperti ini kita pipihkan ya dan lanjut kita ikat kalau ngikat usahakan seerap mungkin jangan sampai airnya masuk waktu perebusan biar tidak merusak tekstur adonannya Oke lanjut kita akan rebus maksimal 20 menit sampai apa teksturnya lebih kaku ya Oke lanjut ini airnya sudah mendidih waktunya kita masukin adonannya oke jangan lupa untuk dibalik ya dibalik-balik biar matangnya sempurna oke kita tunggu 15 menit sampai matang oke nah oke ini sudah 15 menit dan sudah saya bolak-balik ya waktu perebusan dan ini sudah matang temen-temen teksturnya sudah kenyal waktunya kita angkat hati-hati ini sangat panas oke oke ini sudah matang sempurna temen-temen nah ini dia kenyal ya teksturnya oke tinggal kita tunggu adonan ini dingin baru kita buka untuk plastiknya lanjut ikutin terus videonya oke 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 temen-temen ini sudah dingin ya kita buka dulu plastiknya jadi teksturnya seperti ini temen-temen ini sudah sempurna hai 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 tinggal kita potong kotak-kotak ya sesuaikan dengan ukuran kail selera kalian ya seukuran kail pokoknya namanya biasanya saya menggunakan seukuran segini nah kita potong kotak-kotak gunakan kail nomor 7 atau nomor 8 ya kita engkel nah teksturnya seperti ini temen-temen wih kenyal mantep ini ini tidak akan mudah hancur ketika kita lempar di air ini kenyal temen-temen dan ini baunya wih sangat amis wangi dan gurih pasti pasti aroma ini akan disukai ikan bawal ikan bawal pasti akan cepat respon sempat ini dan menyambar pancing kalian oke semoga bermanfaat ya untuk video hari ini jangan lupa untuk di like comment share dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya oke mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam strike